Terima kasih 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 aku lupa Rp1.500 gitu ya sekitar Rp300.000 terus next adalah spray-spray dari MAC sebenarnya aku beli ini karena kemarin ini sempat winter kan di New Delhi jadi yaudah deh aku pikir beli gitu kan tapi sekarang kayak panas banget juga disini jadi kayak mau-ngapain yaudah deh aku kayak harus pakai juga karena winter sama summer mirip-mirip ya udaranya dalam arti mirip-mirip tuh kayak winter kayak panas terus kering terus yang winter gak panas tapi agak dingin tapi agak-agak jadi bikin kering terus kalo sekarang lagi summer tuh bener-bener yang kayak kering banget jadi aku mau gak mau ya memang harus beli ini dan aku harus pakai itu sih kayaknya aku mumpung belum pakai aku cobain ya jadi kayak tiga kali aja eh gak sih jadi cukup tinggal ini terus kayak udah deh di dingin-dingin-dingin oke kan udah lanjut aku beli apaan oh aku di indonesia sih aku belinya ini naked tiga jadi ternyata di india itu memang gak ada namanya naked lagi gak pokoknya ini gak masuk aja ya dan kayaknya lu gak dapet iya yang ada malah cuman si ininya doang tapi primer eyeshadow kalau gak ada sama sekali iya sih gak dapet ya nah ini gak dapet sih yang pokoknya aku beli naked tiga kenapa aku beli naked tiga ini karena tadinya rencananya tuh pas wedding makeup aku mau makeup sendiri so sad gak sih aku makeup sendiri gak so sad sih cuman karena kemarin itu aku kan sempet lagi pre-wedding itu cobain makeup artist dari india memang mungkin lagi kayak gak gak hokinya aku aku kayak dapetin makeup artistnya gak oke jadi kayak sedih banget dan ah pokoknya bete deh waktu itu makeup aku juga kayak gak banget dan sebenernya bukan karena makeup artistnya gak talented tapi mungkin karena muka aku kan mata aku kan kecil dan juga orang india kan matanya bagus-bagus ya terus ibunya juga bagus-bagus semua udah bagus dan mungkin kalau ngeliat muka aku tuh kayak gak banyak koreksian juga sih sebenernya cuman ya kayak apa ya ya memang maksudnya kayak gak mungkin mereka masih susah lah gitu jadi yaudah aku tadinya udah kayak berencana oke deh aku makeup sendiri dan aku kayak aku punya eyeshadow palette yang naked liat satu cuman kayak yang pinknya tuh abis tuh liat kan udah abis gitu jadi dan juga kan tema tema wedding aku kan pink semua gitu kan jadi kayak aku pikir yaudah deh aku kayak beli aja dan pas beli eh thank god emang rezeki anak soleh kayak temen aku ternyata dateng dari Indonesia timnya dari Alston thank you so much itu kayak mereka dateng dan aku kayak happy banget karena kayak salah satu timnya itu kan ada yang makeup artist kan dan aku tuh cocok juga sama makeupnya dia dan dia tuh talented banget kayak makeupin aku tuh makeup Indian bride gitu jadi kayak udah udah di set gitu pengen typical makeupnya tuh makeup Indian bride dan Charlie Bible dari temen aku Ica aku ini baru banget bikin tutorialnya dan keren kalau kalian lihat warnanya jempolan nempel chin ya kan apalagi tuh yang aku suka mereka tuh ada kayak shimmer-shimmernya juga tuh shimmernya tuh ada 4 gitu jadi ada bronzer terus ada kayak yang shimmer buat disininya sebenarnya langsung aku pakai sedikit keep it though aku suka banget entah mengapa kayak nempel dan kalau gak salah harganya cukup memang gak terlalu mahal ya pokoknya I really like this palette makeup so recommend banget dan ini baru sekali aku pakai gitu supalagi ya jadi kayak beberapa hari yang lalu aku tuh baru facial di kayak skin care dan fortunately memang biasa ya rezeki anak soleha jadi mereka kan memang lagi pas banget ada acara International Woman Day ya kan untuk pas lagi kemarin itu dua hari jadi tanggal 8 sampai tanggal 9 nah pas lagi tanggal 8 itu aku dateng ke mall di Mumbai masih ragu aku sebenarnya pengen banget kayak facial jujur aku disini kayak lagi nyari karena kemarin ini pas lagi aku mau married aku kayak bikin apa aku kayak facial juga tapi facialnya tuh kayak lagi kayak di salon gitu dan oh my god totally oke untuk produknya karena mereka pakai produk dari Amerika tapi bener-bener gak banget kenapa? karena biasa lah ya kalau di salonnya mereka seadanya gitu alat pun seadanya terus juga tenaga kerjanya juga ya mungkin mereka juga di trainingnya gak sesuai dengan apa ya yang biasa banget deh pokoknya nah pas lagi aku kekaya jujur tuh aku kayak udah kayak suka dengan apa suasana di dalemnya gitu dan juga aku pernah denger dari salah satu temen aku yang ada di India dia rekomendasiin juga kayak dan yaudah deh aku pikir kayak aku pengen nanya-nanya dulu ternyata kayak pertama kali tuh denger harganya malah banget kayak gak mahal banget sih maksudnya oke lah sekitar kayak 3 ribu rupiah tapi tuh kayak sebentar kayak cuma satu jam dan juga cuman yang kayak facial normal gitu ini agak mahal deh tapi ternyata mereka ada promo jadi di International Women Day itu mereka ada promo kalau kita bayar 6 kali kayak cuman pokoknya 50% deh totalnya jadi aku kayak cuman bayar berapa kemarin 9 ribu itu 9 ribu itu untuk 6 kali tapi kita harus kayak bayar di awal dan aku pertama kali facial disana oke mereka juga kayak pake masker di akhirnya aku suka banget dan yaudah mereka juga ada kayak diskon 20% yaudah aku kayak cobain aja deh aku beli maskernya mereka ini dan aku beli ini kayak buat menghapus makeup gitu aku suka sih entah kenapa aku suka aja gitu karena emang produknya juga oke dan ramah lingkungan ya kalau gak salah kaya ramah lingkungan gitu juga jadi ya I like this product dan aku juga gak sabar buat segera apa facial untuk yang berikutnya aku beli shimmer soft and gentle ini belum pernah aku pake sama sekali tada ini boxnya ya kaya belum aku pake sama sekali soft and gentle aku belum aku pernah coba sih pas lagi di counter hanya bagus facial kalau kalian mau liat gimana ya disini ya tambahin dikit sih kalau kalian liat to be honest sebenarnya yang Charlie Bible itu kayak amazing maksudnya warnanya keluar dan juga kaya dari apa ya mereka kan satu panggilan udah banyak banget tuh jadi kan pasti kayak save save money banget kan dan jujur aku recommend banget sih si Charlie Bible gitu dan yaudah aku gak bisa berkata apa-apa lagi karena memang itu keren banget bagus dan yaudah gitu sama ini sih yang ini aku baru pake juga ya aku sebenarnya agak-agak gak terlalu nyaranin kalian kenapa? karena satu produknya semua abis disini jadi kayak semua keisi disini kalau menurut aku kan sayang ya foundationnya udah mahal-mahal kita malah kayak tempelinnya tuh di brush-nya gitu kan jadi kalau misalnya memang bisa ya kenapa gak pake kayak misalnya ini aja apa beauty blender gitu kan jadi kalau beauty blender jujur worth it jadi maksudnya apa ya kita udah pake berapa lama pun dan juga pada saat kita pake itu kayak si produknya tuh gak nempel yang yaudah nempel gitu di si sponge-nya itu yang aku suka dari beauty blender jadi malah bikin kayak muka kita tuh rata banget dan juga ngebikin jadi kayak lebih fresh ya segitu sih hi guys oke sekian video sharing dari aku mudah-mudahan menginspirasi kalian semua dan jangan lupa kalau kalian suka di like dan juga jangan lupa untuk di subscribe dan kalau kalian mau tau aktivitas aku jangan lupa untuk follow instagram aku di atnitasoviani twitter juga di atnitasoviani dan juga snapchat di nitasoviani dan website aku di www.nitasoviani.com so have a nice day have a good day see you in my next youtube channel goodbye bye Terima kasih.